Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini gue akan nge-review produk yang gue dapet dari Sokobox di video yang lalu Kalo kalian belum nonton video gimana caranya gue dapetin Sokobox Kalian tinggal klik aja linknya ada di atas sini Nah apa produknya? Jadi hari ini gue akan nge-review produk yang gue dapet itu Ini adalah Elsa Skin Radiant Supple Serum Nah buat kalian penasaran sama produknya, kalian tonton video ini dari awal sampe akhir Dan jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk ke reviewnya Nah seperti yang gue bilang tadi, gue dapetin produk ini dari Sokobox Ini adalah produk pertama dari Elsa Skin yang gue coba Jadi Elsa Skin Radiant Supple Serum ini adalah serum wajah Dan gue akan bahas dulu dari packagingnya seperti biasa Nah jadi kalo misalnya kalian beli kalian akan dapetin di dalam box seperti ini Dan di boxnya ini udah lengkap keterangan-keterangannya Terus untuk kemasan dalamnya seperti ini Dia dari botol kaca yang lumayan agak tebal menurut gue Terus kemasannya yang model pipet Isinya ada 20 ml Hampir sama seperti serum pada umumnya Terus produk ini udah halal dan juga BP pom Jadi aman Dari kemasannya dia ini bilang kalo produk ini tuh for all skin type Atau semua jenis kulit bisa pake Nah buat kalian yang belum tau Jenis kulit gue ini normal to dry skin Atau normal cenderung kering Dan dia juga bilang kalo produk ini tuh sensitive skin friendly Jadi untuk kalian yang kulitnya sensitive bisa pake produk ini Terus dia juga kasih keterangan kalo produk ini tuh Alkohol free Free grains free Jadi pastinya dia gak ada bau biasanya Oke lanjut kita langsung bahas aja dari kandungannya Nah jadi produk ini punya 6 kandungan utama yang dia cantumkan dari kemasannya Gue akan sambil baca karena gue hafal Jadi yang pertama dia mengandung arbutin Arbutin ini fungsinya untuk mencerahkan Flek flek hitam di wajah atau noda-noda hitam di kulit wajah kalian Terus untuk kandungan yang kedua dia mengandung niacinamide Niacinamide seperti yang biasa gue jelasin Kalo niacinamide itu bisa untuk mencerahkan Bisa menjaga skin barrier kulit Menjaga jerawat dan lain-lain Untuk kandungan yang ketiga dia mengandung tranexamic acid Itu untuk mengatasi hyperpigmentasi di kulit wajah kalian Biasanya setelah melahirkan itu Kita mengalami hyperpigmentasi Terus dia juga mengandung white mulberry Bisa bolol Yang bisa untuk melembutkan kulit Atau bikin kulit kita juga jadi kenyal gitu Dan yang terakhir dia mengandung Anona Cerimola Extract Untuk skin balancing Buat kalian yang penasaran sama ingredients lengkapnya Kalian bisa cek aja di dashbox gue Nanti gue akan cantumin di bawah Nah sekarang gue akan langsung kasih tau aja Gimana tekstur Untuk teksturnya dia warnanya putih agak keruh gitu Hampir transparan tapi agak keruh Dan teksturnya tuh menurut gue lumayan cair Nggak yang cair banget Agak kentos sedikit Tapi termasuk serum yang cair Terus serumnya ini Dia tuh nggak ada bau apapun Cuman menurut gue tuh dia kayak ada bau Bukan bau nyengat ya Kayak kalau gue hirup itu di hidung gue kayak terasa nyengat Mungkin itu adalah kandungan acidnya The Tranexamic Acid itu Biasanya kalau produk yang ada acid-acidnya gitu Dia agak kayak asam Mengandung kayak zat asam itu Jadi di hidung tuh kayak ngos Kayak gitu Tapi dia nggak bau sih Nggak bau kecut gitu Nggak bau kecut banget Cuman di hidung Kayak terasa ada yang seng gitu Tapi baunya beneran nggak ganggu sama sekali Hampir nggak ada bau Oke sekarang gue langsung cobain aja di wajah Nah jadi seperti yang gue bilang nih Kalau jenis kulit wajah gue itu kering Kalian bisa lihat Ini gue after cuci muka Jadi di wajah gue nggak ada minyak sama sekali Kalian bisa lihat Beneran kering gitu Gue pegang juga kering Sekarang gue akan langsung cobain aja Karena ini cair Jadi gue pake dulu di tangan Gue ratain di tangan Baru gue tepuk-tepuk di wajah Jadi gue pake kayak gini Kira-kira satu sekali pipet aja Terus gue gosok di tangan gini Kalau udah rata Langsung segera gue tep-tep ke wajah Dan leher Nah guys kalian bisa liat Ini kondisi wajah Setelah gue pake serum Dari Elfeskin Yang radian sapon serum Nah jadi gue mau ceritain dulu Awal gue pake itu tadinya Biasanya gue pake itu di tangan sini Terus gue gosok-gosok begini aja Tapi untuk serum yang ini Dia tuh yang gue bilang agak cair gitu Jadi dia kemana-mana Gue gak bisa pake dengan cara itu Terus gue coba tetesin di wajah juga Pada saat gue tetesin Dia langsung ngalir kemana-mana Udah gitu dia cepet meresap Jadi gue juga kayak merasa Dia gak bisa rata di wajah Akhirnya gue pake cara tetesin di tangan Gue gosok-gosok di tangan Baru di-tep-tepin ke wajah Terus pada saat gue pake itu Gak ada bau sama sekali Jadi beneran gak ada baunya Dan setelah dipake Di kulit wajah Itu rasanya ringan Gak ada terasa apapun Maksudnya gak celek-celek Gak ada rasa seperti itu Jadi masih aman-aman aja Terus kulit gue juga jadi keliatan Agak lebih lembab Agak lebih glowing sedikit Tapi gak yang too much banget Terus juga lembabnya Yang gue rasain gak terlalu lembab banget Jadi kalian bisa liat tuh Gak yang kayak biasanya Kalo kita pake serum yang bikin lembab gitu Ini kayak yang biasa aja gitu Nah sekarang gue akan share lagi Pengalaman gue pake serum ini Setelah satu minggu Jadi gue udah pake serum ini selama satu minggu Dan rasanya ingin gue cepet-cepet review Buru-buru banget gitu Karena di wajah gue jadi Tumbuh banyak jerawat Gak banyak juga sih Maksudnya banyak untuk versi gue sendiri gitu Biasanya gue kalo jerawatan paling satu dua Tapi ini Lumayan agak banyak Kalian bisa liat disini Itu ada jerawat baru Terus Di sekitaran alis sini Sayangnya dia ketutup alis gitu Di sekitaran sini Lumayan banyak Jerawatnya juga Terus di Sini Kulit gue tuh terasa lebih kering Gak kering Maksudnya gini Setelah gue cuci muka Biasanya kalo kulit wajah gue dalam keadaan sehat Itu kulit gue masih tetep lembab Tapi Sekarang Semenjak gue pake serum ini Setelah seminggu pemakaian Terus gue habis cuci muka Itu kulit gue jadi yang kering gitu Jadi gue pegang tuh gak halus Jadi dia agak Kayak kasar gitu Terus disini Kemarenan tuh ada jerawat Cuman udah agak kempes Disini Terus ini juga tuh Gue pegang kulit gue jadi yang gak halus gitu Jadi kayak Ada beruntusan-beruntusan kecilnya Ini juga Ini kemarin mateng banget Tapi udah gue kasih obat total jerawat Dia udah agak kempes Cuman kayaknya sih masih aktif-aktif gitu Terus Dan yang anehnya lagi nih Di leher gue juga ada Kalo dia liat nih Tuh Disini Itu karena kayaknya gue gak cocok gitu Sama serum ini sampai ke leher-leher Biasanya guys yang anehnya dan yang uniknya Kalo gue pake serum yang gak cocok Atau pake produk kosmetik ya Eh kosmetik Skincare yang gak cocok di wajah Itu kadang ngerawat Tumput sampai ke punggung-punggung guys Beneran Sampai ke punggung-punggung sini Tapi yang kayak bentol kayak gini-gini nih Itu Gue juga bingung kok ngaruh juga gitu Ke bagian belakang gitu Ke padel gue pake di muka doang Gak pake di badan Tapi kalo gue gak cocok Itu sampai ke punggung-punggung itu ada Walaupun cuman 1-2-1-2 gitu Tapi biasanya gak ada Dan itu agak sakit dan merah Terus mana lagi ya Pokoknya gue ngerasain di kulit wajah gue ini Kayak lagi gak bersahabat banget gitu Kayaknya gue lagi gak suka dengan kondisi kulit wajah gue saat ini Gak seperti biasanya gitu Jadi makanya gue pengen cepet-cepet review Biar gue cepet-cepet selesai pake serum ini guys Itu karena menurut gue Gue kurang cocok pake serum ini Sekali lagi gue mau bilang dulu Kalo skincare yang gak cocok di gue Itu belum tentu juga gak cocok di kalian Bisa jadi jenis kulit gue beda sama jenis kulit kalian Walaupun jenis kulit gue sama Mungkin gue ada sensitif juga Kalian gak ada misalnya gitu Jadi belum tentu kita bakal sama gitu Tapi kalo misalnya memang banyak kesamaan diantara kita Mungkin bisa sama juga Mungkin bisa berbeda juga Makanya kalo kalian yang udah pernah cobain nih Serum ini coba deh Kalian cocok gak di kulit wajah Atau sama seperti gue Kalian bisa tulis komen di bawah Supaya temen-temen nanti yang nonton Bisa tau juga di kulit lain itu efeknya seperti apa Kayak gitu Dan biasanya gue itu memang agak kurang cocok Sama produk-produk yang ada mengandung asidnya gitu Asid itu setau gue kayak asam-asam gitu ya Dan kulit gue kayaknya kurang kuat gitu Untuk skincare yang ada asid-asidnya Apalagi yang terlalu banyak gitu Kandungan asidnya Biasanya sih kayak gitu Pasti gue bakalan beruntusan Dan kulitnya jadi malah makin kering Nah sekarang gue akan infoin dulu Berapa harganya Kalian bisa dapetin di marketplace kecintaan kalian Atau di toko-toko yang kalian percaya Itu harganya Rp215.000 Gimana menurut kalian worth it gak dengan harga segitu Dan hasil yang seperti ini Kalau untuk gue pribadi Karena gue udah coba Menurut gue Kalau seandainya gue beli Akan sayang banget Karena harganya lumayan mahal Dan ini gak bisa gue habiskan Karena beneran gak cocok Gue sebenernya takut makin banyak Di wajah Makanya gue cepet-cepet review Seminggu ini udah Karena gue gak tahan Bukannya gue gak pede sama jerawatnya gitu Tapi gue gak nyaman sama jerawatnya Karena sakit gitu So kayaknya kayak gitu aja review-nya Kalau kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar Kalau kalian ada saran atau request Video apa yang harus gue bikin Kalian juga bisa tulis-tulis di kolom komentar Atau bisa DM gue di Instagram Di atrisafloreno yang gue tulis di atas ini Gue copin makasih banget Buat kalian yang udah nonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan lupa tinggalin jejak lainnya Dan buat kalian yang belum subscribe Gue minta kalian subscribe sekarang juga Dan diaktifin juga lonceng notifikasinya Supaya kalian bisa update pada saat gue upload video baru So kayaknya gue airi aja videonya sampai disini Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye